Intro Pemalap F1 Powerboot 2024 dan Otoba mulai berdatangan melalui Bandara Silangit Sejumlah pemalap F1 Powerboot 2024 dan Otoba berlangsung 2 hingga 3 Maret 2023 Mulai berdatangan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Selanjutnya melanjutkan penerbangan menuju Sumatera Utara melalui Bandara Kuala Namu International Airport di Kabupaten Deli Serdang Dan Bandara Raja Sisinga Mangaraja 12 Ditapanuli Utara Sabtu 24 Februari 2024 Pemalap tersebut mulai berdatangan yakni Jones Anderson yang berasal dari Swedia Jones Anderson juga merupakan juara dunia F1 Powerboot tahun 2023 Selain itu terdapat pula Lavinia Sansovo dan Alessandro Cavallero Yang merupakan ofisial tim dari H2O Management Yang merupakan promotor internasional F1 Powerboot yang juga telah tiba di Sumatera Utara In Journey menyampaikan selamat datang di Indonesia untuk para pembalap F1 Powerboot dan juga para krunya Kami berharap para pembalap bisa menikmati perjalanannya serta mendapatkan pengalaman yang mengesankan selama di Indonesia Kata Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Persero atau In Journey Mayawatono Setibanya di Bandara Raja Sisinga Mangaraja 12 Mereka disambut hangat oleh penampilan tari tortor Yang merupakan tarian khas Batak Toba serta pengalungan kain ulos Pembalap lainnya akan datang secara bergiliran pada Minggu 24 Februari hingga Jumat 1 Maret 2024 In Journey dan juga para pemangku kepentingan akan berusaha untuk menyajikan event F1 H2O yang terbaik Sehingga para pembalap dapat berkompetisi dengan kondusif dan para penonton bisa menikmati event olahraga air internasional ini Lalu satu pembalap perempuan Marit Sramoy juga tampak telah tiba di Bali G Terlihat dari unggahan-unggahan Instagramnya, dia memperlihatkan dirinya sedang berada di tepi Danau Toba Untuk mempersiapkan balapan yang akan digelar pada 2 hingga 3 Maret mendatang Saking senangnya dengan balapan di Indonesia, dia juga memamerkan foto-fotonya pada balapan F1 Powerboot pada tahun lalu dalam feed Instagramnya Sedangkan untuk jadwal tahun ini ada perubahan dibanding tahun lalu Belajar dari pengalaman tahun lalu, kali ini kualifikasi akan digelar pada 2 hari sebelum res Yakni Jumat 1 Maret 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sampai 11.00 waktu Indonesia Barat Sebelum kualifikasi, para pembalap akan lebih dulu menjalani latihan bebas pada pukul 07.00 sampai 08.00 waktu Indonesia Barat Kemudian pada Sabtu, para pembalap kembali dijadwalkan latihan bebas Namun diselipkan 2 kali jadwal sprint res pukul 11.10 waktu Indonesia Barat dan 11.40 waktu Indonesia Barat Res baru digelar minggu pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya